hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi ya di channel samsidia 59 kreasi tanamnya saya ada di kebun ya kebun bunga ya dan di kebun ini saya ingin berbagi ya cara memperbanyak tanaman pisri li atau lili kedamaian di kebun ini saya ada dua polybag ya yang akan saya pindahkan akan saya perbanyak akan saya pecahnya ke dalam pot ya di sini ya dalam satu pot politik ini sudah bergerombol ya rimbun nih saya pecah nih ya ada jadi empat nih dan satu politik ini ada empatnya kita pindahkan teman-temannya nah cara memperbanyak ini pisahkan teman-temannya anak-anaknya itu ya ke dalam pot masing-masing ya Nah kita mulai ya yang pertama ini teman-temannya dan satu politik itu ada empat nih ya kita mulai ya ke pot yang pertama ini ini umurnya masih remaja ya ini medianya nih saya sengaja ya media basahnya ini terdiri dari sekambakar sementah dan juga ada akar bambu ya saya makan bambu karena ikbun ini banyak nih di belakang saya ini banyak bambu ya jadi saya manfaatkan ya akar bambunya yang pertama sudah nih teman-temannya yang pertama nih ya kita masukkan ke petagi ya ini juga sama ya saya isi dulu ya bagian bawahnya dengan sedikit nah media ya Nah satu ya dua ini ya sedikit saja ya Nah kita tanam masukkan ya yang kedua nih ya dalam satu politik itu ada empat nih ya ini pisili perigata ya sama nih medianya pasah ya maksudnya sepertinya tidak stres ya begitu dipindahkan ke dalam pot dia tidak stres ya kalau kering mungkin memerlukan beberapa waktu untuk dia segar ya karena itu dengan media basah ini dia akan langsung segar ya selanjutnya teman-teman ini yang kedua ya sama ya medianya itu jadi basah ya rambakar sementah ya seperti yang teman-temannya nah yang ketiga ini teman-teman ya sama juga ini ya medianya media basah ya agar tidak stres ya begitu kita pisahkan dari polipek jadi dia tidak begitu kagetnya stres ya selanjutnya banyak empat teman-teman ya dalam satu polipek itu ya bisa kita pecah jadi empat nih ya sudah mulai banyak nih ya dan nanti ada polipek yang satu lagi ya kita kasih media dulu ya sama medianya ya basah ya agar tetap segar ya tidak terlalu penuh sih teman-teman ya medianya itu selanjutnya teman-teman ini polipek yang kedua ya ini juga sama nih sudah rimbun ya saya pecah nih ya agar lebih banyak lagi ya pisri di kebun ini nanti akan dipindahkan juga ya ke rumah ya sebagai hiasan rumah atau hiasan teras ya teman-teman nah kita pecah ya ini pakai buting ya nah satu ya terimbun nih teman-teman ya dan remaja nih ada tiga nih dan setelahnya tiga teman-teman nah kita mulai tanam ya ini dalam polipek baru nih ada tiga nih yang pertama nih ya nah medianya sama ya dia yang rasah ya agar tersegat ya nah seperti ini teman-teman yang pertama ini ya dan udah ini sangat bagus ya untuk pisri ini teman-teman ya nah ini yang satu sila sesen ya kita lanjut nih ya ke tanaman yang kedua nih ya dalam pot yang kedua ya kita isi dulu nih potnya ya dengan media ya agar tetap segar ya dasarnya kita mulai tanam lagi nih yang kedua ya ini dia yang saya pakai ini ya tambah khas mentah ya juga sedikit akal bambu karena dari belakangnya banyak banyak pohon bambu ya nah ternyata sangat bagus teman-teman ya media ini untuk pislili ya tidak begitu rapat nah demikianlah teman-teman ya kedua polipek tersebut yang berisi pislili perdamaian ini sudah dipecah ya menjadi tujuh ya jadi tanaman hias pislis atau lulus perdamaian yang paling gata teman-teman ya kita goyur ya cara menyiramnya supaya tetap sehat dan juga tidak stres ya nah demikianlah teman-teman ya saya mampu banyaknya pislili perdamaian yang paling gata ini ya dan mohon untuk baik ya untuk share komentar dan subscribe terima kasih teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati